Walu hidup sebuah jago mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya ada toko wendygg.com teman-teman disitu buat kalian yang lagi nyari kupon one patchman murah, jaminan murah kalian bisa langsung cek aja untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi dan bukan cuman itu aja toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game pocher lainnya, kalian bisa cek sendiri untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi Assalamualaikum malam-malam hidup sebuah selamat datang kembali lagi di channel BGAM yang kali ini, gue mau coba review Neymar Santos atau Neymar Junior yang masih di Santos, tentunya di game FFootball 2024, yang dimana ini hari ini gue baru dapet Neymar dan ya selama hari ini penalti gue udah gagal tiga kali menang dong penalti gak gagal dan ini, ya ini gue gak tau racikan apa gue gak ngerti guys ya jadi ini racikan otomatis tapi masih gotak-atik gitu loh jadi poinnya cuman di 99 hasil boostingannya kalau lo pake otomatis dia jadi 100 gak tau tadi tuh apa yang gotak-atik ya pokoknya intinya jadinya kayak gini dah tuh, gue tuh ngincer dribble-nya biar makin enak walaupun gue gak bisa gocek-gocek ya dan penyelesaiannya biar tendangannya biar oke karena gue taruh dia di CF nantinya, sama gue butuh kecepatan karena gue mainnya terobosan-terobosan aja karena lo tau gue gak jago gocek-gocek guys ya jadi main ala kadar aja guys keseimbangan dan stamina-nya di 93 serta 50 boleh, emang kontak fisiknya jelek gue gak harap Neymar ini main kontak fisik jadi gue harap dia lari, lari, lari dan lari formasi yang gue pake 4-2-2 gue masih bingung gue pengen mainin Mbappe tapi pengen gue geser tapi pengen mainin Messi di depan juga gitu paling out the guard yang masuk buat main 4-2-2 ini langsung kita gasikan ke gameplaynya kita lihat Neymar Santos jadi ini formasinya gue tetap pake 4-2-2 gue duetin Neymar sama si Messi guys ya jadi ini gue lawan gak tau lawan tim Chelsea cuy ini gue main divisi ya gue divisi 3 musuh tadi divisi 3 juga nih gak tau setelah mainin divisi pake ranking jadi susah ya seperti biasa gue tuh selalu ngopor kembang dan segitiga ke depan tapi ketembak emang goblok azir itu strategi kagak jelas guys jangan dicobain guys ya disini gue jujur main game ini tuh sebenernya gue cuma bisa oper-operan kagak ngarti gue cek oper segitiga sendiri tendang itu strategi adalah strategi terbaik gue temen-temen dan disini agak kesusahan ternyata musuhnya pinter banget buat ngerebut dan ngehadak operan-operan gue wah gila Messi nya menyerang dan Foden anjir kaget gue co untung aja Foden nya masih ditangkep sama Mark under Thrust Dragon gue ya disini gue cuma bisa nah itu kosong banget bawahnya guys langsung Dhani Karpajal gue cek sebentar langsung oper ke Messi cakep aduh Messi nya sayang banget itu kalau Messi nya lagi lari lagi aduh goblok kan dioper lagi coba gue kalau Messi dalam keadaan lari enak tuh Messi nya tadi mundur nah ini mampus gue diserang nih nah lu nah lu pusing nih nah cakep ketebak operan dia guys masih aman masih aman pertandingan masih aman koper lagi Messi cakep gundogan aduh ketebak lagi bro bro nah cakep loh mampus loh mampus ya elah harusnya cari badan dulu ya itu salah badan guys badannya enakin dulu baru dioper sih emang eh football ini bener-bener sedetail itu ya walaupun badan lu gak bagus operan lu ikut gak bagus guys nah mampus loh wits kalem masih tenang masih tenang aja masih aman masih aman gis ya gue main 422 ini agak enak DMFE 2 jadi kayak setara backnya itu ada 5 cuy ya jadi enak banget gis kalau untuk main 422 buat main counter attack atau serangan balik cepat juga enak banget temen-temen kayak gue gini cuy ya wudus musuhnya nyerang lagi dan deraisnya oke kalem kalem gue pake perusak cuy derais itu perusak defen gue pake Gmanage perusak wah gila susah banget cuy sumpah ini musuhnya tuh hebat banget nghalang-nghalangin gis pinter oper ke musuh anjrot aduh musuhnya menyerang lagi bro pake Mbappe kalem-kalem kalem emsalah deh emsalah bleach ya guys ya tadi gue udah ngecek itu agak gila banget sih dia ternyata kayaknya sultan-sultan gitu cuy kalem Neymar Neymar wuh sumpah sih kalau buat goyang-goyang sih enak sih Neymar sih cuman yang tadi lagi ya emang badannya kontak fisiknya dikit jadi kalau kesentuh sedikit ketoel dikit tuh kayaknya gampang buat kerebut dan jatuh guys ya tapi buat gerak-gerak enak cuy operannya gak bisa diarepin ya karena tadi operan rendahnya pun kurang operan atasnya apalagi cuman gue antepin dia lari Messi aduh ajrit itu padahal kesempatan bro hah salah salah gue masih gak ngerti nih cara cara nge-cancel operan tuh gimana ya gue sering aduh kocak poden kalem-kalem guys kalem guys ya kalem emang onjir ngelikin astagfirullah astagfirullah untung tiang anjrot anjrot angin untung banget tiang guys Neymar lihat gak tadi operannya Neymar bagus banget cuy pakai kaki belakang gitu nice Messi nah lo pusing kalau udah kayak gitu pusing Messi aduh pusing kan gue bilang juga apa kalau Messi udah lari gak bisa gerak boco lurus doang kerjaannya oke bapak kedua saatnya kita mulai mantep mantep deris gue memperusak tuh enak banget cuy buat nge-cut-nge-cut gitu guys tapi harus sama ada skill intercept ya kalau gak ada skill intercept kayaknya kurang bagus juga nge-cut-nge-cut operan gitu guys waduh operan dia cakep banget lagi gue tuh paling takut sama orang yang main oper-operan dibanding gocek tuh masih oke lah tapi kalau operan udah GG wepret gila gue yang pusing co Messi nah seperti biasa Messi tuh kayak gitu co gampang banget di body guys Messi 2009 ini kurang sih gata gue guys ya enak larinya doang cuy gocek-gocek enak di body langsung selebe wajir mantep kan ngopera ke belakang pintar pintar waduh waduh diserang lagi dari Foden co itu Foden aduh aduh kalem-kalem bro kalem bro nice gila kakinya bagus banget tapi pembuangan tidak bagus guys ya nah mantep-mantep buang buang dulu guys mantep Messi mantep bang Messi ngopor ke busu anjing anjing ha gue udah capek coba begini cakep cakep uliat cuy lolos dari jebakan defense benar bro finishingnya oke sih finishingnya oke ya oke lah oke lah boleh lah boleh lah ya tadi finishing 90an udah cukup banget sih oke lah boleh lah cakep 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 larinya dapet buat main terobosan enak finishingnya juga bagus tapi tadi gak gue coba play oh musuhnya langsung set serangan level 1 loh anjir langsung di lempar ke depan gitu bro kalem back gue back tangguh ya jangan semena-mena kalian hmm operannya kurang bagus guys kayaknya harus pake CMF-CMF yang operannya bagus deh buat lari-lari ke Messi ke Neymar gini co sebelumnya kan gue pake Mbappe ya Mbappe tuh strong banget guys larinya gile nice aduh gelo oke kalem-kalem cuy kalem kalem-kalem guys kalem guys jangan panik jangan on anjir bagus banget lagi operannya kayak gitu tuh yang gue takut tuh kalo operan musuh udah bagus banget nice gundogan Messi Messi oper lagi ke PNB hmm cakep aduh kebaca lagi kampret kampret kalo gak kebaca udah bagus banget itu aduh kalem-kalem aduh mantep mantep guys mantep guys nice nice banget cuy Messi 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 oper kelamaan Bang Messi itu tinggal ngoper doang Bang Messi lama bener bajigur bajigur nice kalem sabar guys jangan panikan dulu guys oper ke belakang langsung dibuang Kevin De Bruyne mah kagak bisa nyundul kocak wah dia serangan balik co waduh oke nice masih bisa cakep cakep Neymar jelek banget sundulannya kagak bisa lompat anjir Neymar co aduh ya 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 please ah elah ah kayak gitu tuh yang gue takut tuh bengong cobek kalau udah main terobosan begitu guys udah bingung co aduh anjrit menit 81 lagi co akhir bulan benerin ya ya oke kalem-kalem kalau kerebut situ parah sih lucu ya elah Messi sumpah mainnya jelek banget hari ini Messi lu gilaan gue record jelek banget gilaan gue main sendiri kagak ngericot kayak ngegoalin mulu untung offset bro kalau gak offset juga ada ketepi sih tapi ketar-ketir lah bro untung banget ini keeper gue terstegen guys dari tadi nge-save terus kocak aduh oke disini gue coba mainin Neymar sama si Messi nya gue jadi IMF ya gue coba mainin Bape sama Rodrigo guys Rodrigo super sub ya gue penasaran nih main IMF nya si Messi sama si Neymar cobain cobain co ini mah ngetes ngetes aja guys ngetesnya di dpc anjret aduh emang emang kagak dia bisa nyundul coba penyerang gue guys umpan lambung tuh tidak disaran ya Allah jangan-jangan dong jangan dong nice cakep banget cakep ketebak guys nice kalem aduh keteangkap lagi coy itu udah ketebak padahal dia akan 0% astagfirullah astagfirullah gue cek mantep 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 rebut Mbak Pe please bisa aduh kalem mulu guys rebut oh cakep oh cakep demi Alec demi Alec Messi please please Messi bang Messi bang Messi angkara Messi angkara Messi Messi goblok anjir itu menit terakhir asok bang Messi anjir ah sumpah itu bisa gola Azo co 93 guys ah nyesek gue co anjir bisa gola Azo guys Azo never nothing but azo mati kurr Terima kasih telah menonton!